Tidak jatuhi untuk tampil itu di situ. Tapi kami bisa tampil di dalam gedung sarina waktu itu. Terus karena pandemi COVID itu, semua kegiatan perdagangan, bahkan mungkin kantor pun sempat saya tidak bisa masuk ke kantor, walaupun saya freelancer, saya tidak bisa masuk ke kantor. Dan saya melihat lingkungan di sekitar saya, orang karena pemberitaan COVID itu sangat ini ya, tajam sekali di media, dulu saya juga orang media padanya. Itu sampai orang untuk beli di kaki lima atau orang dorongan aja itu gak bisa. Akhirnya banyak sekali yang saya lihat mereka akhirnya tidak, dagangan tidak laku sama sekali. Seperti itu, dagangannya sudah tidak laku. Mereka juga mau beberapa orang juga dengar-dengar mereka sekalian pihak-pihak. Dan kebetulan kan saya ikut kagama care untuk penyediaan APD. Dan saya setiap hari itu harus jalan dari rumah saya yang ada di serang-sang sawah ke kota untuk mencari APD. Saya melihat benar. Saya pernah naik yang namanya taksi online, itu bapak itu cuman bilang, mbak saya gak ada order, dan order saya baru mbak aja. Saya dari semalam, dan waktu itu pukul 4.00 saya baru dapat order dari mbak. Order mbak ini harus mau saya pakai buat makan. Saya itu dari Dodok sampai Jakarta kota, itu sekitar cuma, ya jaraknya cuma 1 kilo. Dan order saya cuma 18.000. Saya sampai mikir, ya Tuhan, sampai segininya loh. Orang sampai gak bisa makan. Dia order sampai dari jam 10 malam, dan baru jam 4 mereka baru bisa makan. Itu di situ. Dia baru dapat order dari saya dan bisa makan. Itu di situ. Terus setelah APD sudah selesai, saya berpikir, apa sih yang bisa saya lakukan lagi untuk masyarakat atau mungkin ini ya. Terus waktu itu saya jadi narah hubung salah satu webinar, dan waktu itu saya ingat banget Mas GP bilang, kita ada program Joko Tongo. Program Joko Tongo, kebetulan dalam pandemi ini kita ada program Joko Tongo. Saya berpikir, Joko Tongo adalah kita mau merangkul warga sekitar untuk ini ya, jangan sampai mereka itu dengan adanya PHK atau mungkin mereka tidak bisa cari duit, itu mereka jangan sampai mereka, mungkin akibat terburuk yang pernah saya baca di media adalah mereka ada yang bunuh diri, tidak bisa masak, bahkan ibaratnya goreng telur aja sampai tetangga saya sendiri ada. Dia gak bisa goreng telur, dan telurnya itu hanya dibakar, itu di situ. Ya itu bikin saya sampai sok. Terus saya konsultasi dengan Mas Komo waktu itu cerita soal tentang cantelannya, yang diinisiasi pertama kali oleh Mbak Ardiyati. Terus, oh iya, saya konsultasi juga dengan keluarga, seandainya rumah kita dijadikan untuk cantelan bagaimana. Dan mereka bilang, oke gak masalah. Karena di sini juga biasa kita membagikan sebagai penyalur berkat juga dari pihak lain untuk keluarga. Terus, waktu itu saya sempat gak tahu siapa Mbak Ardiyati. Dan saya sempat browsing, oh Mbak Ardiyati sudah melakukan langkah yang lebih maju daripada kami, yang ada di Jakarta ini. Terus, saya lihat, oh cantelannya itu tidak harus dalam bentuk bahan pokok, tapi bisa jadi sayuran atau segala macam yang bisa dicantelkan. Seperti itu, sebetulnya itu untuk menumbuhkan solidaritas sosial ya. Itu di situ. Terus, saya juga berpikir, habis itu saya sempat tektokan sama Mas Komo. Mas Komo, bisa gak saya ikut cantelan? Kata Mas Komo, masih kayaknya saya lihat waktu itu Mas Komo agak ragu-ragu seperti itu. Terus, tapi dua hari kemudian malah Mas Komo tanya, kamu siap gak untuk ikut cantelan? Saya bilang, saya siap. Saya bilang gitu, dan sudah saya siapkan. Akhirnya saya bekerjasama dengan tukang sayur yang ada di dekat rumah saya. Akhirnya saya mulai cantelan dengan mulai cantelan dengan tujuh bungkus cantelan. Saya cantelkan seperti itu di depan rumah saya. Yang jadi sasaran kami adalah, langsung aja, yang jadi sasaran kami adalah warga terdampak ekonomi, karena yang saya lihat adalah mereka bakul-bakul yang di sekitar saya, itu yang berasal dari Jawa Barat, Jawa Tengah. Itu jualannya mereka otomatis sepi. Orang pada ketakutan untuk keluar atau untuk membeli ke mereka. Terus ada tetangga saya juga kena PHK. Terus kami juga ada tuafa di lingkungan saya, di lingkungan RW5, Kelurahan Sengseng Sawah. Terus ada lagi keluarga ABK. Saya selama 50 hari itu, saya ada tiga keluarga ABK, yang kebetulan yang kami tanggung, tapi mereka harus mengambilnya bergantian. Karena saya menganggung sekitar 24 keluarga, jadi mereka bergantian. Jadi sehari, misalnya hari Selasa, 12 keluarga pertama, hari Senin, hari Senin itu 12 keluarga pertama, hari Selasa 12 keluarga yang kedua, kelompok kedua. Jadi mereka mengambilnya bergantian saja. Dan itu ada yang saya sebutkan tadi, ada tiga keluarga ABK, ada yang Tuli, yang satu Don Sengdrom dan Autis, yang satu lagi kalau salah Tuli juga. Terus ada satu orang cacat karena struk, seperti itu. Itu sasaran kami. Kalau kita menjalankan cantelan, tidak lepas dengan sumber dananya. Sumber dana cantelan Jogo Togo ini, sepertama dimulai dengan stimulus untuk kagamaker. Saya mendapatkan stimulus dari kagamaker, terus saya juga harus mengembangkan. Kebetulan waktu itu saya sempat posting di wall pribadi saya di Facebook. saya waktu itu ceritanya sedang pergi ke salah satu kebuaran. Setelah saya pulang dari buaran, saya bertemu dengan sebuah keluarga. Dua orang anak dan satu orang bapak. Dan di sana saya baru tahu kalau bapak itu baru saja terusir dari rumahnya. Karena tidak ada pekerjaan. Kebetulan waktu itu adalah bulan puasa dan saya bawa makanan. Sebetulnya harusnya makanan itu saya kasih ke kakak saya. Tapi saya bilang, saya melihat kondisi mereka yang tidak memungkinan. Akhirnya di dalam kereta saya kasih ke mereka. Terus saya posting di situ. Terus ada teman-teman saya yang bilang gini, Mbak, ini saya ada dana. Tolong ya dananya nanti dikasih kalau mbak ketemu orang-orang seperti itu. Saya bilang, kenapa enggak dananya dipakai untuk cantelan saja? Oh oke, nanti saya ripet ke Anda. Nanti setiap hari saya akan ripet ke Anda dana yang dipakai untuk cantelan. Seperti itu. Dan akhirnya tambahnya waktu, berjalan waktu, saya juga sering posting di wall Facebook saya atau di Kak Gama Virtual. Itu banyak teman-teman saya, bahkan teman-teman kagama yang tidak saya kenal akhirnya menghubungi saya. Di tanggal 20 itu, kalau enggak salah saya sempat terakhir untuk memberikan capitan sebelum lebaran. Itu tanggal 20 Mei. Saya memberikan cantelan, karena tanggal 21-22 itu ada bantuan datang dari Banpres dan Bansos. Saya memutuskan untuk menyetop cantelan, tapi di tanggal 23 saya membagikan kembali cantelan. Terus setelah lebaran, tiga hari atau empat hari itu, saya kembali memberikan cantelan. Dan di situ, mulai dari situ, saya sering posting, sering posting. Saya tidak, postingnya biasa saja. Saya bilang bahwa kita ada cantelan seperti ini. Terus tiba-tiba pagi-pagi teman saya, atau mungkin, tiba-tiba di tengah malam ada yang messenger saya, langsung bilang, Mbak, saya mau ini deh, mau donasi untuk cantelan. Padahal saya sama sekali enggak kenal. Saya cuma posting di Kak Gama, dan saya ucapkan terima kasih buat para donatur yang sudah tengah malam transfer ke saya, atau mungkin pas saya baru bangun pagi, itu beliau pada transfer ke saya. Bahkan saya enggak kenal sama sekali mereka siapa. Itu di situ. Terus, itu untuk, dan sampai saat ini saya menerima, waktu kemarin ya, saya menerima total dana, itu sekitar Rp8.742.000, terus ada beberapa rupiah yang saya share donasi untuk kecantelan lain, itu Rp979.500.000, dan ada dana yang saya kelola sendiri di cantelan adalah Rp7.162.500.000, dan pembelanjaan cantelan ada sekitar Rp7.581.000, dan sisa dana yang ada di saya ada Rp181.500.000. terus rencananya akan saya gunakan untuk pemberdayaan masyarakat, walaupun nilainya kecil, tapi saya yakin ini bukan masalah nilai ya, yang penting adalah masalah niat. Terus total cantelan yang sudah saya berikan adalah sekitar 505 cantelan, karena saya tidak membuat cantelan dalam volume besar, tapi saya berharap cantelan saya tetap berlanjut seperti itu. Terus, dan akan tetapi tanggal 30 Juni, saya sudah menyetop cantelan saya ya, itu di situ. Dan ini ada beberapa contoh saja, cantelan saya, sebetulnya cantelan saya sederhana saja, dan juga tadinya yang awalnya tadi saya cantelkan, lama-lama saya jadi berpikir, kalau saya cantelkan banyak sampah plastik ya, otomatis saya akan menggantinya dengan saya mendasarkan. Jadi saya taruh aja di atas meja, kalau enggak saya taruh aja di, kebetulan saya taruh di atas tampah, terus silahkan dia ambil, dan sayurnya silahkan, di akhir-akhir itu saya, silahkan Anda ambil sayur yang Anda suka, karena saya akan belanja berbagai macam sayur, itu di situ. Dan itu saja sih sebetulnya dari saya, tentang cantelan di KAI 1, tuh, suka dukanya ada, sebetulnya saya juga punya suka duka juga, tentang cantelan ini. Jadi pertama, sukanya saya hidupnya lebih bersyukur, karena diberikan rejeki sehat ya, karena kalau enggak sehat, saya enggak mungkin bisa cantel, oke. Terus yang kedua, bisa berbagi dengan warga masyarakat sekitar. Saya sendiri jarang keluar rumah, jadi jarang kenal orang, itulah selfishnya saya, egoisnya saya. Terus, cantelan di KAI 1, juga menginspirasi beberapa cantelan di Depok dan Bekasi. Kebetulan, saya sebagai kompor, untuk di Depok, waktu itu ada Depok 1, 2, 3, yang saya jadi kompor, terus Bekasi 6 dan 7, saya kompornya juga, sama 8, yang terakhir adalah 8, kompornya belakangan gitu. Terus, dan dukanya memang agak susah untuk mengajak orang berpartisipasi sosial di lingkungan sekitar ya. Apalagi mereka ada kecenderungan adalah milih-milih. Dan yang duka yang paling, yang saya sempat agak gregel ya, kalau orang Jawa bilang, itu tuduhan tidak ikhlas dan dalam menjalankan cantelan. Yaitu, pengen cari nama. Padahal saya disalunya bilang, saya tidak akan cari nama, karena nama saya, saya sudah diberi nama yang bagus oleh orang tua saya, dan terselipnya dalam nama saya. Itu di situ. Dan, hanya satu yang saya pengen sampaikan bahwa, berbagi dikala sempit tidak akan membuatmu rugi, karena disitulah letak rekat dan martabatmu sebagai manusia. Itu saja dari saya.